Gepeng makin marak di Ambon, Penjabat Wali Kota, Pemkot akan tindak tegas. Menyikapi keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng yang mulai wira-wiri lagi di pusat kota. Penjabat Wali Kota Ambon, Beduunwati Mena, menginstruksikan kepada dinas terkait agar segera mengambil tindakan tegas. Pemerintah kota berupaya untuk membangun Ambon menjadi kota yang semakin baik dan bagus. Tidak diperuntukkan bagi anak jalanan dan gepeng. Olehnya itu, Pemkot bakal menindak tegas orang tua yang mengeksploitasi anaknya untuk menjadi anak jalanan, gelandangan, maupun pengemis. Tindakan tegas ini perlu diambil mengingat keberadaan gepeng dan anjal di sejumlah sudut kota semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan, dinas sosial dan Satpol PP diminta rutin melakukan patroli untuk menertibkan kembali para gepeng yang sebagian besar merupakan pendatang dari luar kota. Penjabat wali kota pun memastikan para gepeng yang biasanya muncul musiman itu hampir 100% berasal dari luar kota. Keberadaan gepeng diakui kerap meresahkan masyarakat. Apalagi yang manggal di persimpangan jalan, mereka bukan saja membahayakan diri sendiri, tapi juga masyarakat pengguna jalan. Kepada gepeng yang terjaring rahasia nantinya, diberikan pembinaan sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. Menurut Watimena, orang tua atau koordinator anjal dan gepeng akan diusut untas, yang kemudian diharuskan menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengeksploitasi orang untuk meminta-minta. Pemerintah kota tidak mentolerir ada gepeng di kota Ambon. Karena itu setiap waktu akan dilakukan rahasia terhadap gelandangan, pengemis, peminta-minta di lampu-lampu merah, di underpass depan pertanahan, dan di semua tempat publik. Jadi tidak ada lagi gepeng yang berkeluaran di kota Ambon. Kita mau bikin kota ini lebih baik. Jadi pemerintah kota tidak mentolerir ada gepeng. Setiap kali kita rahasia dan ditangkap. Yang berulang-ulang, kalau misalnya mereka bukan warga kota Ambon, mereka itu warga dari daerah luar, kita pulangkan. Kita tidak mau kota ini menjadi kota yang penuh dengan gelandangan, pengemis, dan tukang minta-minta. Senada dengan Watimena, Sekretaris Kota Ambon Agus Riri masih juga menegaskan hal yang sama. Sudah berulang kali ditertibkan, tetapi selalu saja para anjel dan gepeng selalu muncul. Diakui mereka yang sebelumnya ditangkap saat rahasia kembali berulah. Olehnya itu langkah tegas akan diambil dengan mengembalikan para gepeng maupun anjel ke daerah asal mereka. Bagaimana kota mau dijulukan Ambon Manisir, tapi ada yang di jalanan seperti ini. Dan orang ini berulang-ulang kali gitu loh. Melawan lagi pemerintah, lawan lagi petugas. Berlindung di anaknya. Jadi orang-orang kayak gini pemerintah kota akan tegas menertibkan. Bila perlu tahu daerah asalnya di mana, kita kirim pulang aja. Ini bikin malu kota Ambon. Tamu datang dari Mancanegara, dari Jakarta datang berulia kota Ambon. Kan kita semua lahir besar di Ambon. Kita tidak ada orang minta-minta di pinggir jalan kayak gini. Orang Ambon tuh walaupun dia gak punya duit, tapi gengsinya tinggi gitu loh. Iya tuh, kok ini kan bukan asli orang Ambon semua nih. Iya kan? Mereka bukan asli orang Ambon. Ini bukan masalah primodial. Tetapi kota ini kita harus jaga. Pantauan tim DMS Media Group yang ikut dalam rahasia, ada beberapa gepeng yang hendak melawan saat tercaring. Bahkan ada gepeng yang sengaja menipu petugas saat hendak akan diamankan. Di bawah lokasi CMP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!